3, 2, 1, 0 Nabi itu cuma buat nubuat, sedangkan wali itu setinggi-tingginya wali itu tidak melebihi Nabi setinggi-tingginya Nabi tidak melebihi Rasul pegang kalimat ini inilah akidah al-sunnah yang dianud oleh para sufi berarti tuduhan Ibnu Timia Ibnu Timia salah baca atau salah faham karena Ibnu Timia meyakini sufi meyakini bahwa wali lebih tinggi dari Nabi itu salah faham saja sekelas Ibnu Timia bisa salah faham itu bisa bayangkan apalagi bukan kita kita kan talaki kita kan talaki apalagi pengikutnya ini daisna ini kan talaki aman insyaallah aman insyaallah girang dia di penutup beliau tadi yang dibaca Bu Yasvi jadi kalaupun terjadi gangguan-gangguan di umniah di angan-angan mereka itu hanya terjadi pada muridin pada para murid tapi tidak terjadi pada wali murid ya belum wali lah kalau sudah jadi wali dia murad ini yang disebutnya ini yang kita sebut ini banyak terjadi ini teman-teman jangan tertipu dengan gelar mursyid saat ada kasih ijazah maguru tapi antum belum melewati makom ini belum masuk ke makom muhaddasun jangan ngerasa wali dulu ya udah katakan saja saya hanya ingin jadi kekasih Allah udah gitu ya jangan angkat-angkat diri kita jangan angkat-angkat teman kita udah biarin aja kalau antum beruntung diangkat kalau enggak ya siapa tahu nanti sebelum wafat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi keubab walayah ini emang diangkat emang diangkat jadi enggak bisa main diangkatnya bukan murid masa mursyid yang angkat murid mana ada ceritanya ya fenomena hari ini para mursyid sebagian diangkat oleh jamaahnya ya kira-kira gimana tuh paling standar mursyid diangkat oleh mursyid kiyai diangkat oleh kiyai guru diangkat oleh guru muhadis diangkat oleh muhadis kalau yang angkat di bawahnya gimana dong ya mursyid-mursyitan ini fenomena ini tolong hati-hati padi kalau ditebar tidak akan pernah menumbuhkan ilalah tetap dia padi cuma di sampingnya tumbuh jangan salah pilih sama-sama berdaun bahkan lebih gede lebih besar akhirnya itu teman-teman poin penting dari khutmul awliya kenapa saya tidak panjang karena mukaddimah tadi adalah intinya muhaddasun itu dia naruhnya di hahud ya dia mesti sampai di hahud kalau enggak muhaddasun kebanyakan mursyidun sampai di Jabarud sampai di situ maka mereka jadi ahli ma'rifat kalau dibucara asmal sunnah dahsyat tapi belum sampai berkalam-kalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah mengangkat derjat kita membuka hijab kita ya minimal sampai ke makam ihsan hahud itu syukur-syukur diangkat sampai ke hahud kalau udah begitu antum bentar lagi pulang ke azali udah ya amin rabbil alamin sallallahu ala sayyidina muhammad wal alihi wa sahabi wal baytihi waziratih jama'in walhamdulillah rabbil alamin al-fatiha alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim sub indo by broth3rmax